Hai 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 guys, ketemu lagi dengan Pekam Kemerdekaan yang diraih oleh bangsa Indonesia tidak didapatkan dengan cara yang mudah Untuk merek kemerdekaan ini butuh perjuangan yang luar biasa Bahkan harus rela mengorbankan jiwa dan raga untuk memerdekakan bangsa tercinta ini Lewat perjuangan dan perjalanan panjang para pahlawan Kemerdekaan publik Indonesia ini didapatkan Meskipun untuk memerdekakan bangsa ini harus ditempu dengan berjuang di medan perang Melawan para penjajah yang mengusik tenangan bangsa ini Para pahlawan telah rela berkorban dengan sepenuh jiwa untuk memerdekakan bangsa Indonesia Bahkan banyak pahlawan yang gugur di medan perang lantaran bertempur melawan para penjajah Sang Patriot ini kini telah meninggalkan sebuah kenangan yang tak terhingga Makanya sebagai bentuk dan apresiasi yang sangat mendalam terhadap sang pahlawan Setiap 17 Agustus selalu dirayakan bersama dengan penuh sukacita Biar pahlawan setidak penasaran terhadap para pahlawan yang rela mengorbankan jiwanya Demi memerdekakan bangsa Indonesia Berikut beberapa pahlawan Indonesia yang gugur di medan perang Namun terlebih dahulu sebelum anda melihat tayangan berikut ini Jangan lupa di like dan di subscribe ya guys Dan tak kalah pentingnya jangan lupa di tekan tombol loncengnya Agar anda menjadi orang pertama kali yang menikmati tayangan berikutnya Terima kasih telah menonton! Nomor 7 Laksamana Malah Hayati Besok pahlawan yang satu ini lebih dikenal dengan nama Malah Hayati Yang merupakan cucu dari pendiri Kesultanan Aceh Darussalam Ia merupakan seorang putri kerajaan yang sejak kecil lebih suka berlatih ketangkasan Serta bercita-cita menjadi seorang panglima perang Usahanya pun tidak sia-sia Keinginannya menjadi seorang panglima perang terwujud sekitar tahun 1585 Sampai 1604 Ia menjadi panglima perang di era Sultan Saidil Mukamil Alauddin Riyad Shahempat Pada tahun 1599 dia memimpin 2.000 pasukan tentara perempuan Inungbali Yakni janda para pahlawan yang gugur melawan Belanda Dalam pertempuran itu dia berhasil membunuh Kapten Belanda Cornelis de Houtman dalam duel di geladak kapal Belanda Karena keberaniannya tersebut malah Hayati mendapat gelar laksamana Dia bahkan disebut-sebut sebagai laksamana laut pertama di dunia Jutnya Mutia Merupakan seorang pahlawan perempuan yang gagah berani melawan Belanda Keberaniannya melawan Belanda sudah tidak diragukan lagi Di samping gagah di medan perang Beliau juga merupakan seorang pahlawan yang pandai dalam menyusun strategi melawan musuh Usai bercerai dengan suami pertamanya, Syam Sharif Jut Mutia memimpin perang bersama suami kuduanya, Tuku Cik Tunung Meski hanya bermodalkan senjata tradisional Aceh Rencong Pasukan ini berhasil melumpuhkan musuh dan merampas 42 pucuk senapan Pada tahun 1905 Tunung tertangkap dan ditembak mati oleh Belanda Jut Mutia kemudian menikah dengan Pang Nangro Dan melanjutkan perjuangan melawan penjajahan Belanda Pada September 1910, Pang Nangro tewas di medan pertempuran Namun Jut Mutia tak pernah menyerah Hingga pada 24 Oktober 1910 Dia dan pasukannya dikupung pasukan Belanda bersenjata lengkap Jut Mutia gubur setelah tiga peluru menembus kepala dan dadanya 5. Robert Walter Mungin Sidi Merupakan seorang pahlawan yang berjasa dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia Rupanya meski Indonesia telah merdeka Pasukan sekutu Indies Civil Administration Atau Administrasi Sivil India Belanda Masih kembali datang ke Indonesia untuk melakukan penyerangan Atas tindakan pasukan sekutu tersebut Mungin Sidi bersama dengan para pemuda di Makassar Membentuk Laskar Pemberontak Rakyat Indonesia Sulawesi Untuk melawan Belanda Namun akhirnya dia ditangkap Dan pada 5 September 1949 Ia dieksekusi oleh tim penimbak Belanda Nomor 4 Egusti Ngorah Rai Pahlawan yang sudah tidak asing lagi di mata kita ini berasal dari Badung, Bali Wajah beliau diabadikan dalam cetakan uang minimal Rp50.000 Di samping itu nama beliau juga terabadikan sebagai bandara di Bali Beliau merupakan seseorang yang memimpin Pukutan Margarana di Bali Sebuah perlawanan habis-habisan kepada Belanda Yang membuat pasukan Egusti terdesak dan gugur dengan gagah berani Nomor 3 Marta Kristina Tiahaho Perempuan yang gagah berani ini merupakan seseorang yang tercatat sebagai seorang pejuang kemerdekaan yang unik Yaitu seorang putri remaja yang langsung terjun dalam medan pertempuran melawan tentara kolonial Belanda Dalam Perang Patimura tahun 1817 Setelah memimpin berbagai aksi melawan Belanda Ia pun kemudian tertangkap dan diasingkan ke Batavia Selama di perjalanan Ia melakukan aksi mogok makan hingga jatuh sakit dan meninggal di usia 17 tahun Nomor 2 Pierre Andres Tendian Dilahirkan di Jakarta pada 21 Februari 1939 dari pasangan Dr. A.L. Tendian Pria Minahasa dan Kornil DMA yang berdarah keturunan Perancis Merupakan salah seorang perwira militer yang menjadi korban dalam peristiwa gerakan 30 September tahun 1965 Dia mengawali karir sebagai intelijen dan sebelumnya menempuh pendidikan di Akademi Teknik Angkatan Darat Bandung pada tahun 1958 Pierre Tendian meninggal dunia dalam usia 26 tahun pada 30 September 1965 di Jakarta Dia dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata dan ditetapkan sebagai pahlawan Revolusi Indonesia tanggal 5 Oktober 1965 Nomor 1 Selamet Riyadi Banyak fenomena atau kisah heroik yang muncul dari sosok letnan kolonil Ignatius Selamet Riyadi Beliau merupakan seorang pahlawan yang berasal dari Solo Mulai masa perjuangannya di Jawa Tengah hingga pemberontakannya di Maluku Dikenal sangat licin dan sudah ditangkap Belanda Selamet Riyadi terpaksa robo saat sebuah peluru dari sniper menembus perutnya saat gerakan operasi militer di Maluku Ok, sampai disini dulu ya guys Jika anda merasa seneng jangan lupa di subscribe dan dibagikan kepada kawan-kawannya yang lain Ok, terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya